Mendapat perhatian pemerintah Kota Depok, ibu bocah yang tewas dianihaya ayah tirinya. Mendapat pendampingan hukum dan psikologis. Sementara itu, ibu korban sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, Senin lalu menemui Eni. Ibu kandung dari bocah berusia 2 tahun yang harus meregang nyawa setelah dianihaya ayah tirinya. Pemerintah Kota Depok berjanji akan memberikan perlindungan terhadap Eni yang kini tinggal di kediaman KKI Parya. Selain mendapat bantuan hukum, sang ibu juga diberi bantuan konseling psikologis. Pasalnya setelah kejadian, Eni mengalami trauma mendalam. Ia mengaku tidak menyangka sang suami tega membunuh anaknya. Padahal sehari-hari menurutnya suami bukanlah sosok pemarah. Kalau kejadiannya, saya memang kan posisi situ kan saya nggak ada. Kalau suami orangnya sih nggak sih, nggak ramen. Orangnya baik, nggak penis sih, orangnya juga nggak arogan. Itu deh kok ya kalau suami. Terus kenapa kejadian ini bisa terjadi, Mbak Tari? Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya sih, mengaku narusannya saya mah cuma karena kesal. Pemkot Depok juga akan menghubungi mantan istri tersangka agar bisa kembali merawat putrinya yang kini masih dibawa pengasuhan Eni. Pendampingan psikolog itu ada, kita kerjasama dengan P2TP2H untuk anak apanya dan juga untuk ibu korban. Pak, ini kan anak yang bersama ibunya sekarang ini adalah anak dari cuaminya ya Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya, ini kemarin sudah dihubungi ibunya, ibu dari anak pelaku. Tapi karena ibu anak pelaku ini tidak di Jakarta, tapi ada di Padang. Sebelum WF, Boca berusia 2 tahun meninggal dunia. Setelah mengalami penyiksaan dari ayah tirinya Jumat Dinihari di rumah kontrakannya di wilayah Tapos, Jawa Barat. Pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dambar Pamungkas melaporkan untuk DEM. Terima kasih telah menonton!